halo teman-teman kembali lagi dengan david 13 hari ini aku akan mengunjungi tristone coffee bar ke-16? iya apa? salah tiga? salah tiga, yang putih? wah bagus, tempat ini lempit ya mas ya? tapi bagus ya karena jangan ke sana hampir gara-gara saking lempitnya menyerah aku gampang kok belakang S itu masuk kan ada perumahan apa sekarlangnya di belakangnya ya sekarlangnya masuk atau terus? baik di belakang sekarlangnya itu ada ganteng jenis masuk itu minimasuknya aku dulu nyerah kan sendiri kesana aku kan biasa kalau kemana-mana sendiri jadi sebenarnya dari sana aku apa nyerah habis itu kelima aja tapi tapi lima juga ada arabica saltiganya juga ya? dia ngambil juga dari aslinya gak tau dia aku gak punya belum tapi aku juga barisannya cewek iya si Isna itu belajar di sini juga mesinnya itu sekarang harusnya udah lebih bagus yang masih kemarin rekomendasiin aku kesana semua aromia kopisi klasik sama lima ini yang jual bapaknya yang jual bapaknya? dia spesialis robusta kayaknya robustanin punya nganus sendiri kan? rosting juga rosting sendiri iya rosting sendiri dulu pas Boss & Glory ke Indonesia masih nonton? abis itu terus ke Keman tumpul sama anak-anak pang kalau kan besok Borre itu Borre itu gak mengundang anak-anak Bandung masa hari ini jadi anak-anak terlalu luka terlalu luka anak-anak Bandung gak cuma ini itu sayang banget bang mesti mesti masih udah skinhead terus nge-fans sama Wism pasti tapi aku kan ada dua club bulan citizen aku Bychester City sama Wism itu Wism biasa kalau Wism itu hampir semuanya iya iya dulu aja ada orang Jogja nonton gitu bawanya tapi bukan Boss & Glory tapi Wism pendara Wism nampaknya udah tua apa? apa? udah tua namanya siap apa? basisnya asyik brand kalau gak salah oh kak pen kalau ini itu cantik pasti ini sejati aku amal naik pang ya barenganku di rumah itu ada anak pang pangnya pang yang lebih ke skate pang atau ke skate pang gitu? oh dia sudah apa ya memang bener-bener yang pang sebenernya pang yang kayak sek pistol ramones gitu-gitu ya? dulunya kan anarko iya sangat begitu anak pang tapi bukan anarko iya kan bikin usaha sabon kok namanya ibang Tunggu anak-anak di Dakar, tapi karena nilai itu tapi sekarang kebanyakan anak-anak pang itu lebih ke poser daripada pang asli ya yang di state pang asli, state pang sebenarnya cuma yang di pang asli di perempuan tanah ini jipi jipi yang sebelah saatnya lebih rapa kalau yang lainnya anjal iya jalanan sangat-sangat aku juga agak bingung dia sebenarnya mau deng pang beneran atau enggak banyak ya sekarang banyak anak-anak casual farm itu pang beneran atau enggak juga nggak punya farm, nggak punya casual, pasti dipanggil-panggil nggak ada casual dipanggil jadi inget nama ini beneran last prediction, all film casual itu skinhead berarti ya? sebenarnya itu orang nggak tahu kalau dia itu skinhead karena dia berdandan casual, nah harusnya seperti itu karena? karena kalau matriat skin ya nggak boleh masuk lapangan bola ya lah kenapa? pasti janggatnya oligan hehehe pasti janggatnya bikin rusuk makanya nggak boleh oh iya aku pernah lihat di wikipedia gimana katanya skinhead suka bikin rusuk atau gimana itu ini yang lebih kecil ini yang lebih kecil lebih pakai, apa lebih suka pakai slow pouring gitu loh ketelku yang ujungnya besar jadi nggak bisa dibikin kayak gitu ya bisa sih, dipegang ini agak ini gitu ini ya tapi kalau yang beneran fresh itu evident, sampai bener-bener blooming gitu gitu kebenaran itu jangan terlalu gini juga jangan-jangan malah test rose hehehe terlalu fresh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku dilih, kalau Senin biasanya aku ngeros tinggi Aku masuk apa-apa hari ini Apa? Fruity ya? Ya, Fruity ya Biasanya kalau kayak gini-gini itu aku ngajak temanku disini perempuan Tapi masih kerja Oh Dia tuh pengen banget loh Apa tau kopi gitu Belajar pengen kopi? Bukan, bukan belajar ya tapi lebih ke Apa ngerasain Karena dia belum bisa minum V60 yang belum pakai gula gitu Pelan-pelan ya Lintasin bener-bener soft Iya Iya Dia masih bisa dia tuh minumnya Fetam Drip gitu-gitu Ada pelan-pelan sih Iya Iya Makin video kamu bikin kopi gak? Iya Enaknya kayak gitu Sekalian cincin-cincin aku suka cincin-cincin kopi juga Kalau aku tak boleh sebarukan Selamatkan kalo bengkinkan kita ada Maksudnya Gak di bengkinkan Bengkinkan Gak sebarang Maksudnya Cik kan juga itu Kalau aku tak punya Hmm Juga 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 Masa mau minta air putih juga ya mas? Iya Kulinanya minum kopi harus sama ya Ya harus Yang mulutku terlalu putih, buat aku lah ya Aku cocoknya segini Nyaman di Lampung ya Sekarang ada orang Jogja kesini Malah pengen dia Pengen apa? Pengen pelipin, karena kan kerasa itu sisih-sisih salah tiga Nanti pak, baru tau kalo saat itu punya kopi Udah lama, udah lama jaman Bentar ya UHT itu, formnya bagus enggak mas? Apa? Kalo UHT, formnya bagus enggak? Kurang bagus sih, namun kalau Diamond itu mau ditemukan yang lebih bagus Masa susah sekarang, dari Diamond Festival gitu Makasih Bu Kul krim terus, soalnya Agak nafek Hehehe Rebutan tuh jadinya Ah kalo pake UHT kayak Ultra gitu malah Gampang pecah Fuming Iya Kan aku juga nge-foamingnya pake Strain Press Apalagi pake itu Ini yang beli Dyson Ultra berapa lagi? Aku biasanya Ultra yang kecil, yang 5000an itu Atau enggak, biasanya aku langsung fresh milk aja Itu sembuhnya Baunya yang ada-ada yang ada Karena kopinya kalah Tadi aku ke tempat temen itu yang punya usaha fisio Susu sati itu Pernah tak coba ambilnya parah ya Ya, misalkan gitu Maksudnya nanti Ini Tes pertama aja udah kayak gitu Terakhir kayak apanya Tidak Aku bikin nih kayak Lebih berat sih Lebih berat sih Gimana? Yang ini yang asli Kalau Latina tuh bukan merah Yang bikin Latina tuh Ceyna Nge-carin Latina yang asli Yang Fema Ada versinya juga aku pake bingung Kok ada Latina Ada Fema Fema Latina Jadi Latina kan modelnya Perusahaan yang pertama bikin si Tema itu Harganya 2.99 Oh ini kan latinanya Nangkai 450 Oh aku pernah liat dulu di Tokopedia tuh Ini? Pernah liat di Tokopedia Tapi kan suaranya biar gak? Ini tuh ada Tapi kalo buat rumahan ya Bawati-bawati aja Ya buat rumah aja kan kan Nggak Nggak sering dipake tuh Makanya Nah ini Yang Fema Aku pake yang buat manual brewing Yang Yang ini Penyenangkan Manual brewing Hanya untuk Biberi karobusta Nah ini buat espresso Ini pemakaiannya gak terlalu sering Tak kira ini Dua ini biar bedain Arapika dan Robusta gitu Kalo ini Robusta dan Espresso Arapika Arapika Oh ini Apa 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 namanya Robusta itu? Ini Espresso Pakainya Mandelik Arabika Hmm Espresso Roast Hmm Video lebih deket Beda Antara Espresso Roast Lebih Baik Lebih ke medium Hmm Teptear kire Kalo pasen cold drip disini Berarti harus Nunggu dulu ya Kalo kami bawa dari sini Hujan ya Hujan ya Keteng Ini 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 Mas 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 Kereman Kereman kebeli mas Keremannya Perang gas gede Enggak bisa harus Hmm Perang gas kecil ya Bukan yakin susunya Hehehe Bisa pake susu berapa? Ya Aku Gak Begitu Suka minum Kapucino Kan kiri-kiri segera Daripada gini ya Mereka suka Tepat 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 Lagi ya Hahahaha Ini chose Who I Tepat yang penting itu kalau kamu bikin kayak gini mau kasih gila langsung gratis apa? kasih pakai gila iya, kasih gila gila gilustor pertama ini gimana, Mas? gilustor tadi gimana, Mas? gila 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 ini paling gontot, ini paling terakhir kekuburan pindahnya baru-baru ini ya wah, kalau nampak sih ini udah mau setahun misalnya kayak usah nangin jangan mbak letak video sih mungkin bisa digambar karena kan tepumnya lebih tekan paling bisanya minin atau ya, tapi mas belum selesai oh iya jarang menengkapi cina kan? yaa